Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimana pun anda berada Bersama saya di Jodrono Channel Kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang Implementasi kurimu merdeka Sesuai dengan profesi kami selaku pokalwas madrasah Alhamdulillah di lingkungan Kementerian Agama Khususnya di Kabupaten Pak Citan Sudah mulai diberlakukannya di beberapa madrasah Untuk implementasi kurimu merdeka Akan tetapi perlu ditaulih Pemirsa semuanya Karena ini sifatnya masih piloting Sehingga masih ada banyak hal yang perlu disempurnakan Pemirsa sebenarnya implementasi kurimu merdeka ini Kalau kita ingin melihat secara lebih urgent ke dalam Ruhnya luar biasa Ada beberapa hal yang melatar belakangi munculnya Kurimu Merdeka Yang pertama berdasarkan analisis para pakar pendidikan Bahwa siswa di Indonesia ini selama ini terlalu dibebani oleh banyaknya mata pelajaran Khususnya disini adalah di tingkat SLP Sehingga kalau sekarang di kurimu merdeka ini capaian Dan pembelajarannya itu tidak bisa maksimal Suatu contoh begini Jadi pengalaman saya pribadi ya Ketika dulu saya menjadi siswa Saya sudah belajar bahasa inggris itu dari mulai tingkat SLP Yang 3 tahun kemudian di SMA 3 tahun Di kuliah 1 tahun sehingga total kan 7 tahun Tetapi apa yang kita dapatkan ternyata Kita diajak ngomong bahasa inggris gak bisa Nah inilah Ini yang diharapkan di kuliah 1 tahun Itu ada semacam pengaturan secara lebih sederhana Artinya kalau anak itu memang ada kompetensi, ada minat, ada keinginan di bidang bahasa misalkan Atau kalau sekarang istilahnya masuk di kelompok bahasa Maka anak itu diprioritaskan untuk benar-benar memperdalamkan bahasa ini Misalkan bahasa inggris maka harapannya setelah dia mengikuti pembelajaran itu Maka dia bisa berbicara bahasa inggris atau paling Atau juga membaca apa namanya literasi inggris Jadi gitu kita belajar bahasa intinya kita bisa berkomunikasi Kita belajar olahraga harapannya setelah kita mengikuti itu Ada kompetensi tertentu yang dimiliki oleh anak itu bisa dioptimalkan Sehingga dia bisa menjadi atlet yang baik misalkan Dia belajar seni endingnya, capaian pembelajarannya Dia bisa membuat sebuah karya seni Apakah itu seni lukis, apakah seni tari, atau seni-seri yang lain Begitu juga di bidang sains Ketika dia memilih kelompok sains maka harapannya Dia memang betul-betul fokus di sains Dan akhirnya nanti ketika dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Misalkan itu selalu nyambut Dan akhirnya hasilnya benar-benar seorang teknisi yang handal Seorang teknokrat yang handal gitu ya Bukan setengah-setengah seperti saya Jadi saya ini gelarnya MSI, tahu MSI Mesh sedoyo iso Mesh sedoyo iso Perkirlo-kirlo Kalau paham itu hanya sedikit-sedikit Baik, jadi Saya mau doanya mudah-mudahan di Waktu-waktu yang datang Implementasi kelompok berdeka ini lebih benar-benar sesuai sasaran Tidak hanya sekedar jagon Dan ini bukan perubahan kelompoknya Sekali lagi Kadang sering muncul istilah ganti menteri, ganti kelompok, tidak Tapi ini adalah benar-benar sebuah upaya mengikuti perkembangan yang ada Salah satu ciri khasnya Kandisinya adalah pembelajaran perusahaan pakat siswa Dan untuk menjawab tantangan abad 21 Di mana anak dilatih untuk berpikir kritis Memiliki kemandirian, inovasi Sehingga ketika ada tantangan-tantangan di masa yang akan datang Anak-anak kita sudah akan mampu menjawab dengan mantap Dan bisa segera mengusulkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ki Jodro Channel Mata